oke semuanya kembali lagi bersama brush tv nah di video kali ini mimin akan melanjutkan spoiler sawland mimin mau menegaskan kembali ini merupakan spoiler ya guys ya jika kalian ada yang bertanya bang videonya kok diulang-ulang nah untuk videonya ini hanya vortex ya guys nah memang belum keluar dari pihak studionya oke let's go di spoiler sebelumnya tangshan beserta keluarganya kembali ke sekte hautian untuk meminta keadilan bagi ayahnya tangshan menantang tetua ketujuh untuk membungkam karena yang bisa berbicara saat ini adalah kekuatan tabrakan antara palu dan tirisula menggema di pegunungan ketua sekte yang melihat itu mengira bahwa tangshan akan dihabisi oleh tetua ketujuh namun seketika mereka terkejut karena tangshan tidak mengalami luka sama sekali dan berdiri dengan santai nah sebelum masuk ke spoiler terbarunya kita intro dulu cuy oke langsung saja masuk ke pembahasannya mata kemasan tetua yang dipimpin oleh tetua keduanya semuanya membuka mata mereka lebar-lebar mereka tidak percaya dengan hasil tabrakan tersebut berat paru seorang dolo tanpa menggunakan kemampuan roh beratnya mencapai lima ribu jin dengan begitu mereka tidak percaya tangshan bisa menahan serangan itu tanpa menggunakan kemampuan roh tidak berhenti sampai disitu tabrakan terjadi sekali lagi yang membuat pegunungan kembali bergema akan tetapi tangshan berhasil menahannya lagi alasan tangshan dapat memblokirnya karena ia memiliki tirisula namun tidak lepas pula dari kekuatan fisiknya yang telah meningkat pesat setelah menyerap tulang roh milik daming dan erming kemudian tangshan menanyakan apakah sekarang ia pantas untuk berdiskusi dengan para tetua tetua kedua yang tidak puas berhati karena sikap sombong tangshan ia tidak menghiraukan perkataan tangshan tetua ketujuh masih tidak berhenti ia menggunakan avatar rohnya untuk menyerang tangshan saat ini bahkan ketua sekte tidak bisa menghentikan pertarungan sebelum tetua ketujuh menyerang dengan avatar rohnya tangshan meminta jika ia menang apakah para tetua ingin mendengarkannya namun tetua kedua menjelah perkataan tangshan meskipun tangshan menang ia tidak akan memenuhi syarat dan menyuruh tetua ketujuh untuk segera menyerang semangat tetua ketujuh untuk menghajar tangshan semakin membara ia juga tidak senang setelah sebelumnya tangshan berhasil menahan serangan darinya paluhoutian dengan avatar roh tetua ketujuh mengarah ke tangshan kali ini tangshan tidak bertahan ia malah meninju dengan tangannya di kepalan tangan tangshan terdapat cahaya kuning dengan bola-bola yang menyelimutinya selanjutnya kepalan tangan tangshan bertemu dengan paluhoutian tetua ketujuh suara tetua ledakan terjadi lagi bahkan lebih keras daripada sebelumnya tidak disangka paluhoutian dengan avatar tetua ketujuh terlempar keluar tetua ketujuh mundur beberapa langkah akibat tekanan yang besar ia hadapi ekspresi empat tetua lainnya menjadi lebih buruk mereka semua tercengang dan mengira apakah ini benar-benar kekuatan tulang roh yang digunakan tangshan adalah kemampuan kedua dari tulang roh pemberian eming yang seperti ledakan meriam tabrakan barusan hampir membuat paluhoutian milik tetua ketujuh hancur itu disebabkan bukan karena paluhoutian yang rapuh melainkan serangan yang dikeluarkan tangshan terlalu kuat kekuatan serangan ini cukup untuk menyamai kekuatan serangan dari kemampuan roh ke-9 seorang dowlo kali ini kekuatan tangshan sudah membuat kebingungan tetua ketujuh saat ini tangshan benar-benar ingin berdiskusi dengan para tetua dengan demikian untuk bisa memenuhi syarat ia menantang kelima tetua sekaligus mendengar itu ketua sekte merasa khawatir jika ia sendiri yang menantang kelima tetua bahkan ia tidak memiliki kepercayaan diri karena masing-masing tetua memiliki paluh yang merupakan martial tipe penyerang paling menakutkan tentu saja tangshan tahu batas kekuatannya jika tidak bagaimana ia bisa berkata seperti itu alasan mengapa tangshan tidak mengeluarkan token pemberian kakek buyutnya karena ia tahu tanpa kekuatan yang cukup kelima tetua tidak sepenuhnya akan mendengarkannya dengan mengini tangshan memilih metode kekuatan untuk berbicara di dunia mas taroh kekuatan adalah yang paling utama ia akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membungkam kelima tetua dengan tantangan tangshan barusan tetua kedua maju yang diikuti semua tetua yang lainnya dengan perlahan cincin roh mereka dilepaskan tetua ketujuh juga mengikuti barisan dari para tetua pertempuran kali ini meskipun para tetua menang mereka tidak akan bisa mengubah bahwa tangshan saat ini berani menantang otoritas mereka jadi mereka akan memberikan tangshan pelajaran dengan berat menghadapi tekanan yang besar dari kelima tetua wajah tangshan menjadi serius karena kelima level dolo ini bahkan lebih kuat daripada enam tetua milik bibidong waktu itu dengan mata bercahaya tangshan melepaskan martial sel rumput biru peraknya seketika cahaya biru keemasan menyebar bahkan cahaya sigut juga menutupi tempat pertempuran cincin roh tangshan satu persatu dilepaskan lima tetua berhenti secara bersamaan melihat cincin roh tangshan satu persatu mereka menyembunyikan kekaguman cincin roh dengan lima hitam dan empat merah mengelilingi tubuh tangshan semua murid terdiam sejenak persyaratan yang diajukan kelima tetua untuk meraih cincin roh seratus ribu tahun melebihi batas pemikiran mereka untuk awal cincin roh puluhan ribu tahun kini memberitahu mereka bagaimana tangshan menjadi begitu kuat kemudian tetua kedua menanyakan bagaimana tangshan melakukannya tangshan menjawab dengan hanya dua kata melalui kesulitan para murid sekti hauten tidak bisa menahan getaran pada tubuh mereka kecemasan di mata tangshan kini memudar setelah melihat kekuatan tangshan hanya rasa bangga yang melintasi di pikirannya melihat baka tangshan dan kekuatannya ia seperti melihat kakeknya tangshan yang memimpin sekti tangshan lalu mengangkat tirisula dan seluruh tubuhnya berwarna keemasan tetua kedua mengakui bahwa dengan kekuatan tangshan saat ini memang bisa untuk berdiskusi akan tetapi sikap provokatif tangshan barusan membuat kelima tetua tidak menghentikan mereka kecuali tangshan mengakui kesalahannya kemudian tangshan mengatakan dengan datar bahwa ayahnya tidak bersalah dan menyerahkan sekti selama 20 tahun ini tiba-tiba aura keemasan yang mengerikan melonjak pada tubuh tangshan cahaya keemasan ini perlahan menekan kelima tetua dengan merasakan adanya tekanan kelima tetua membuat sebuah formasi kelima tetua telah berlatih teknik gabungan selama bertahun-tahun bahkan jika mereka menghadapi serangan terkuat kelima tetua ini tidak akan mundur palu raksasa muncul di area formasi tersebut menabrak ke arah domain rumput biru perak tangshan benang emas penyesap tangshan dikerahkan namun itu tidak bisa menembus pertahanan formasi dari kelima tetua tangshan kemudian mengeluarkan kemampuan kedelapannya yaitu penghancur rumput biru perak orka mirror seketika udara menjadi beku kemerahan tepat ketika tubuh kelima tetua mulai dibekukan kelima tetua berteriak secara bersamaan dan kemudian cahaya hitam memungkus tubuh mereka namun serangan tangshan tidak berhenti ia mengeluarkan kemampuan roh kedelapan yang kedua melihat itu para tetua meluncurkan palu yang sebesar gunung ke arah tangshan dengan warna hitam pekat namun palu dari kelima tetua hancur oleh serangan tangshan kemampuan ini disebut dengan approaching heaven strike kekuatan serangan ini bahkan lebih kuat dari serangan gabungan kelima tetua kemampuan ini tidak dapat dihindari hanya dapat diblokir karena meskipun menggunakan teleportasi akan tetap terkena serangan tangshan menyerang lagi dengan mata ungunya yang mengenai tetua kedua tubuh tetua kedua jatuh tersyukur dan darah keluar dari mata hidung dan mulut serta telinganya dengan begitu formasi yang dibentuk menjadi tidak seimbang tetua ketiga langsung mengambil alih formasi keempat tetua bersatu dengan palu mereka di dalam formasi ini namun cahaya merah milik tangshan menyebar dari tulang roh evil orca ke arah keempat tetua di dalam formasi tubuh keempat tetua menjadi kaku dan tak dapat bergerak saat ini kelima tetua menggunakan taktik bertahan dan baru akan mengeluarkan serangan balik serangan tangshan datang satu demi satu mengarah ke empat tetua yang tidak dapat bergerak namun formasi ini sangat kuat sehingga sulit bagi tangshan untuk menembusnya selanjutnya tangshan tidak melancarkan serangan apapun pada kelima tetua karena ia bisa dengan jelas merasakan bahwa dengan apapun ia menyerang kelima tetua tangshan tidak akan dapat menghadapi pertahanan terpadu dari kelima orang tua itu tiga detik telah berlalu tiba-tiba Trisula memancarkan cahaya keemasan tepat pada saat itu sosok emas raksasa muncul di belakang tangshan ini adalah kehadiran ilahi yang bermartabat cahaya keemasan menyelimuti tubuh dari kelima tetua orang-orang di sekte hautian terkejut karena cahaya keemasan itu dapat menembus dari formasi terpadu kelima tetua ini bentuk pertama golden 13 halberd yaitu by day tidak tetap kemampuan ini akan mengunci pergerakan lawan selama 8 detik ke depan saat ini kesempatan tangshan menjadi serius ini adalah pertama kalinya tangshan menggunakan kemampuan ilahi dengan sendirinya dan ini kesempatan tangshan untuk dapat mengalahkan kelima tetua sosok emas kemudian melompat ke arah kelima tetua dan mengarahkan milenial space pada golden 13 halberd bentuk kedua cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti para tetua ini setelah menggunakan kemampuan ilahi ini tangshan merasakan kekuatan mentalnya terkuras habis tak lama kemudian cahaya yang banyak tersebut meledak ledakan maut itu membuat langit menjadi bergetar pertahanan para tetua hancur dan kelima tetua terluka cukup parah lalu setelah tangshan mengumpulkan kekuatan mentalnya cakar bersersian dari kemampuan tulang roh daming keluar cakar sian raksasa itu meraih kelima tetua kemudian kelima tetua merasakan sakit pada jiwa mereka ini kekuatan mental para tetua terjebak oleh rasa sakit dan habis terkuras kemampuan cakar sian ini adalah sesuatu yang disiapkan tangshan untuk dibidong yang akan merusak jiwa musuh dan tak akan dapat melepaskannya kecuali kematian tangshan langsung mengurung kelima tetua dengan kemampuan roh keempatnya yaitu penjara rumput biru perak ketahanan penjara rumput biru perak tangshan kini telah meningkat tangshan kemudian menusuk trisula ke dada para tetua dengan lembut kelima tetua terlempar jauh beberapa puluh meter tetua kedua yang terkena serangan mata ungu tangshan menjadi pucat dan ia masih belum pulih dari serangan mental itu pada pertarungan ini kelima tetua hanya banyak bertahan jika para tetua memberikan banyak serangan mungkin tangshan dengan trisulanya akan cukup kewalahan namun tangshan tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada para tetua untuk menyerang tetapan tangshan kembali tenang dan dengan memandang kelima tetua ia cukup merasa sedih jika tangshan menginginkan para tetua ini mati maka tidak ada kemungkinan tetua kedua tidak dapat merasakan rasa malu ini lalu mengambil palu hautian dan ingin bunuh diri karena rasa malu yang besar sebagai tetua ia tidak memiliki keberanian untuk hidup setelah kalah dari murid generasi ketiga di depan sekte tangshan dengan segera melancarkan rumput biru perak untuk menghentikan tindakan dari tetua kedua itu tetua kedua mengamuk apakah ia tidak punya hak untuk mati sekarang tangshan dengan segera mengeluarkan token pemberian kakek buyutnya kelima tetua terkejut melihat token milik legenda tangshan tangshan merupakan paman dari para tetua ini tangshan berani menyinggung para tetua ini diperintahkan oleh kakek buyutnya dan ini adalah tanda sekte hau-chan sebagai sekte nomor satu yang tak kenal takut ini bukan perkataan tangshan melainkan berasal dari karangan tangshan saja namun untuk meyakinkan para tetua ia dengan sengaja melakukannya namun jika tangshan berada disini maka ia juga akan setuju dengan tangshan tetua kedua manju dan mengambil token tersebut dan memerintahkan semuanya agar tunduk pada token hau-chan waran ini tetua kedua dan para tetua lainnya serta murid membungkuk menghadap ke token hau-chan waran itu bahkan ketua sekte juga demikian mereka sangat menghormati token hau-chan waran ini sekarang di wajah tangshan muncul ekspresi lembut kemudian membantu kelima tetua dan pamannya untuk segera bangun tangshan mengaku bahwa kekuatannya dan perbuatannya barusan merupakan instruksi oleh kakek buyutnya ini semua adalah rencana tangshan ia akan membungkam dengan kekuatan yang dimilikinya dan kemudian beralih ke rasa hormat barulah akan mendapatkan hasil yang sangat bagus tangshan mengatakan bahwa kakek buyutnya telah mengetahui apa yang terjadi dan menyalahkan keputusan ketua sekte terdahulu yang terlain adalah kakek kandung tangshan tangshan juga tidak menyalahkan tindakan tangshan saat itu ia hanya berusaha melindungi istrinya apakah itu salah tapi apa sekte kemudian menyalahkannya dan mengusir tanghou yang merupakan generasi jenius yang tangshan sebut sebagai penerusnya seharusnya sekte hau-chan waktu itu menentang spirit hal maka dari itu korban atas konflik ini bisa diminimalisir mendengar penjelasan tangshan kelima tetua saling memandang dengan malu karena tindakan mereka dahulu menyedihkan tetua kedua kemudian menanyakan keberadaan pamannya yaitu tangshan dan berharap tangshan bisa kembali memimpin sekte tangshan mengatakan bahwa kakek buyutnya tidak akan kembali ke sekte dan hanya berharap semoga generasinya bisa membuat sekte bangkit seperti yang ia lakukan dahulu saat ini pamannya tangshan ingin memberikan posisi ketua sekte pada tangshan karena saat ini tangshan memegang amanah tangshan namun tangshan menolak karena ia telah menjadi ketua sekte tang dan jika saat ini ia menjadi ketua ketua sekte hautian maka akan ada perselisihan didalamnya karena empat klien atribut tunggal sangat membenci sekte hautian alasan tangshan murah hati memberikan posisi ketua sekte kepada tangshan karena tangshan memiliki umur yang muda serta kekuatan yang begitu kuat sangat ideal bagi tangshan untuk menjadi ketua sekte kemudian tangshan merekomendasikan dirinya sebagai pemimpin para tetua lalu kelima tetua saling memandang dan segera memberi salam kepada tangshan seluruh murid sekte mendukung tangshan sebagai pemimpin para tetua karena tangshan akan membawa sekte bangkit kembali dan tidak membiarkan spirit hall bertindak sesuka hati anak muda mana yang tidak memiliki jiwa panas untuk bertarung setelah selesai tangshan akan menyemput ayah dan ibunya tangshan mendengar nama ibunya tangshan tangshan bertanya sekali lagi tangshan mengatakan ini merupakan kejutan untuk paman kemudian tangshan dengan cepat melompat ke bawah gunung untuk menjemput adiknya dan melihat ahyin tangshan lalu segera menyusul pamannya saat mendarat di bawah gunung bibir tangshan bergetar sedih melihat adik laki-lakinya memiliki satu tangan dan satu kaki namun ketika tangshan melihat ahyin matanya dengan cepat memerah tangshan segera memeluk adiknya tanghao dahulu tanghao adalah bakat yang bahkan sangat dikagumi tangshan ketika tangshan masih ada di sekte ia pernah bilang bahwa tanghao adalah penerus terbaiknya tapi mantan jenius itu sekarang sangat menyedihkan bagaimana tangshan tidak peduli pada adiknya sendiri dan sedih ahyin segera mendekat dan menyapa kakak laki-lakinya wajah ahyin kini berlinang air mata tak lama kemudian tangshan lalu mengajak ayahnya serta yang lainnya untuk segera memulai upacara ritual kakeknya mereka pun naik ke atas dan pergi ke bagian belakang sekte tangshan tanghao dan tangshan berdiri paling depan sedangkan lima tetua ahyin dan xiu mengikuti dari belakang di depan mata mereka ada sebuah makam batu yang sunyi tanghao belutut dan membenturkan kepalanya sebanyak sembilan kali tangshan juga mengikuti gerakan ayahnya kemudian ahyin dan xiu berlutut di belakang mereka sambil menjaga selama tiga hari penuh tangshan dan ayahnya bersujud ke makam tiga hari kemudian telah berlalu tanghao dan tangshan akhirnya mengangkat kepala mereka di sisi lain ketua sekte dan para tetua menunggu mereka di aula sekte tangshan dan ayahnya berserta istri mereka tiba di aula tangshan masih tidak bisa menahan air mata melihat adiknya namun tanghao mengatakan bahwa masa lalu biarlah masa lalu kemudian tangshan membantu adiknya untuk duduk dan tangshan duduk di kursi kehormatan diantara lima tetua dengan token hau tian warren itu membuat posisi tangshan menjadi pemimpin para tetua ahyin kemudian menarik Xiaowu untuk meninggalkan aula bisnis ini merupakan rapat pria dan disini ahyin tahu bagaimana adab kesopanan tangshan lalu memberikan tulang roh yang pernah dikembalikan tanghao sebelumnya tanghao kemudian tersenyum tipis dan mengatakan bahwa ketenampilan ini berasal dari sekte dan akan kembali juga ke sekte tangshan kemudian kembali ke kursinya dan memberikan satu kotak lagi yang didalamnya terdapat sebuah senjata tersembunyi ciptaan luogau kemudian tangshan berdiri dengan gugup dan tekanan kuat keluar dari dalam tubuhnya bahwa dengan membuat senjata tersembunyi terkuat ini laugau memasukkan dirinya ke dalam tungku api itu dan membiarkan darah dan tulangnya bersatu dengan bagian senjata lalu tangshan bersedih dan akan mengingat bahwa ini adalah karya terakhir dari pengajin ilahi laugau tangshan membuka kotak kayu raksasa ini bagian terbuka energi yang sangat tajam keluar dan menyebar ke seluruh aula tangshan melihat di dalam kotak itu ada tiga bentuk senjata diantaranya peacock plumb, buddha, voril lotus dan jarum pear blossom needle semakin seru bukan oke cukup sampai disini dulu videonya jika ada saran dan tanggapan lain kalian kirim di kolom komentar oke bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax